Wah bisa gitu mau dong caranya gimana mau tahu begini caranya Halo kembali lagi bersama channel power editor terima kasih yang sudah menonton pada channel ini dari awal sampai akhir ataupun yang baru join atau nonton pada channel ini bisa langsung mengaktifkan notifikasi di bawah supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya Oke untuk kali ini kita akan share sedikit tutorial atau trik bagaimana caranya membuat opening dengan teks outline ya atau outline teks di sini saya menggunakan CapCut PC atau CapCut desktop yang versi terbaru Oke langsung saja disini saya sediakan atau nanti kalian bisa menggunakan video sendiri ya dimana video itu dari sebuah objek ya yang bergerak nah disini ada sebuah tangan yang sedang memegang pasir sini saya akan memberikan teks outline di sini ya pertama setelah kita masukkan yaitu mengkopinya ya mengkopinya dengan cara CTRL C dengan paste seperti ini kemudian kita atur durasinya jangan terlalu lama mungkin kira-kira sekitar 7 detik ataupun nanti kalian bisa diatur sendiri mau seberapa itu sini saya atur 8 ya kemudian pada layar pertama kita matikan dulu disini yang gambar mata ya ditutup dulu kemudian untuk outline atau gambar pada layar kedua kita akan hilangkan backgroundnya terlebih dahulu dengan cara pergi ke video kemudian ke cut out dan kita auto cut out oke disini ternyata kurang bersih ya oke dia hanya sampai sekitar sini oke oleh karena itu kita kita perpendeksi saja untuk memperbagus ya oke kita samakan yang bawahnya usahakan ketika cut out itu dia bersih jadi nanti tidak akan nabrak dengan outline garis setelah itu kita akan tambahkan namanya teks seperti biasa kita kita tambahkan di teks kemudian kita pakai default teks biasa ya di sini bisa kalian ketikan dari tulisan sesuai yang diinginkan saya tulis nama channel saya power editor usahakan kalau bisa saya menggunakan caps lock supaya lebih besar dan terlihat ya oke di sini sudah ya oke setelah itu kita ganti fontnya saya menggunakan monsterat ini sudah tersedia di sistemnya bisa langsung download di bawah ya nanti ada monsterat kemudian setelah itu size fontnya kita besarkan saja mungkin sekitar 21 ataupun 22 bisa disini kan dia nabrak dari objek ya disini warna putih harus putih ya biar nanti ketika di screen nggak kena kemudian setelah itu ininya presetnya kita matikan spacing nah pada stroke kita berikan stroke ya stroke nya kita samakan dengan warna dari defaultnya yaitu putih pojok sini aja kemudian untuk thicknessnya ketebalannya kita berikan 5 saja oke bisa kita preview dulu nanti dia seperti ini ya oke setelah itu kita copy dan paste kan diatasnya seperti ini apabila sudah yang bagian bawah kita ubah menjadi clip dengan cara create compound clip supaya apa supaya nanti bisa diturunkan bisa diturunkan bisa diturunkan ke bawah seperti ini nah oke ini posisi teksnya sudah di belakang gambar ini ya kalau kita lihat seperti ini nah ini secara live per akhir ya kemudian ini yang teks yang paling atas kita akan ubah menjadi outline saja dengan cara klik di bagian teks tersebut kemudian kita ubah tadi kan warnanya hitam ya untuk warna dasarnya kita ubah ke warna hitam oke setelah ini untuk stroke nya itu jangan diubah ya Nah kalau sudah karena ini masih berupa teks kita tidak bisa mengeditnya kita harus ubah dahulu dengan cara create compound clip seperti yang barusan setelah itu karena saya disini warna hitam maka kita akan menggunakan efek yang sangat familiar pada setiap editing yaitu efek blend screen gunanya efek blend screen ini adalah untuk menghilangkan warna hitam dari sebuah gambar atau layar maka nanti akan seperti ini bisa dilihat ya halus dan bagus seperti ini semakin bagus cutoutnya nanti dia akan semakin bagus atau semakin mulus dalam pembuatan outline text tidak sampai disini saja supaya lebih bagus kita tambahkan audio atau background musik pada gambar ini disini saya akan memasukkan disini ya nanti bisa kalian download ataupun nanti bisa pakai musik sendiri nanti saya sediakan di deskripsi untuk ini kan untuk background musik ya jadi biar lebih hidup jangan hanya background musik kita tambahkan juga namanya sound effect tulis disini pantai ya menggunakan bahasa Inggris kemudian kita klik yang environmental sound disini karena suaranya suara laut ya oke kita coba yang ini aja ya oke kita potong hapus belakangnya disini lumayan banyak ya untuk layarnya tapi nggak apa-apa oke kita coba dan inilah hasilnya oke kita coba putar lagi sekali lagi dan inilah hasilnya oke sampai disini saja terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan nantikan video-video terbaru lainnya hanya di channel power editor dengan mengaktifkan notifikasi lonceng di bawah dan see you in the next video selamat menikmati